Kereta api pandalungan relasi Gambir Surabaya-Jember-Anjlok di perlintasan desa Tanggulangin Sidoarjo minggu pagi. Akibatnya para penumpang terpaksa dievakuasi ke stasiun Tanggulangin Sidoarjo untuk dapat melanjutkan perjalanan. Kereta api pandalungan relasi Gambir-Sidoarjo tiba-tiba miring dan akhirnya Anjlok di perlintasan desa Tanggulangin Sidoarjo minggu pagi. Ratusan penumpang berusaha menyelamatkan diri untuk menuju stasiun Tanggulangin Sidoarjo. PT KAI-Dop 8 Surabaya berusaha mengevakuasi seluruh penumpang serta mengirim petugas untuk mengevakuasi lokomotif yang miring keluar dari jalur perlintasan kereta api. Hingga kini penyebab Anjloknya kereta api masih diselidiki. Sementara itu sejumlah perjalanan kereta api terganggu akibat Anjloknya kereta api pandulungan. PT KAI-Dop 8 Surabaya melakukan perubahan pola operasi dari lintas Bangil memutar lewat Malang dan Kertosono. Sementara sejumlah perjalanan kereta api komuter dibatalkan. Dua kereta api yang mengalami perubahan pola operasi yaitu kereta api Ranggajatir relasi Jember tujuan Surabaya-Gubeng berakhir di Cerebon dan kereta api Logawa relasi Jember tujuan Surabaya-Gubeng hingga Purwakerto. KAI-Dop 8 Surabaya menyediakan bus dari stasiun Bangil dan stasiun Sidoarjo untuk mengantar pelanggan menuju stasiun pemberhentian selanjutnya. Untuk sementara jalur tidak bisa dilewati oleh perjalanan kereta api. Dan teman-teman yang ada di lokasi sekarang berubah ya untuk mempercepat evakuasi kereta yang Anjlok dan juga normalisasi jalur yang mungkin terdapat kerusakan akibat kejadian tersebut. Sekali lagi KAI-Dop 8 Surabaya mohon maaf kepada masyarakat akibat kejadian tersebut yang berimbas pada tergagunya perjalanan kereta api. Sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan kedatangan kereta api kepada pelanggan, KAI memberikan servis recovery berupa minuman, makanan ringan hingga makanan berat serta pembatalan perjalanan 100% bagi pelanggan kereta api yang terdampak. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.